Beli satu barang, fungsinya tuh banyak banget dan itu menguntungkan banget kalo menurut aku sih sebagai sobat irit Halo semuanya, kembali lagi di youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini, aku mau bercerita dulu nih sama kalian Jadi aku tuh kan punya masalah kulit kaki kering gitu kan Karena ya emang aku aktivitasnya banyak dan padet Terus karena sering bergesekan sama sepatu dan kaos kaki tuh akhirnya Jadi kulit kaki aku tuh ada bagian yang kering dan pecah-pecah gitu Pokoknya gak enak banget lah dipandang Terus akhirnya aku mencari-cari gitu kan krim kaki Aku juga udah pernah upload videonya di youtube sebelah sini Nanti aku taro, itu adalah krim kaki favorit aku Sebelum aku pakai Azalea food cream, aku tuh nyari-nyari krim kaki gitu Aku menemukan satu krim, krim kaki juga namanya Kana Kalo kalian udah tau ya, kayak gini bentuknya Jadi sebelum aku pakai Azalea itu, aku pakai krim Kana ini Aku melakukan komparasi gitu kan, yang mana yang paling aku suka Terus akhirnya aku beralih deh ke Azalea gitu Jadi si Kana ini sebenernya juga dia punya dua varian Kana krim lembut yang aku punya ini sama Kana krim white Tapi aku baru nyoba yang Kana krim lembut yang ini Sebenernya untuk dia dan Azalea itu sama-sama bikin kulit lembut Cuman disini aku bakal nyampein kelebihan dan kekurangan masing-masing dari produk ini gitu ya Dari si Azalea dan dari si Kana ini gitu Untuk kelebihan si Kana ini adalah dia tuh gampang banget dicari di mana-mana Jadi kayak di supermarket atau di minimarket gitu udah ada gitu kan Terus udah ada label BPOM-nya dan udah ada label halal dari MUI-nya Dan dia juga harganya terjangkau banget alias murah Tapi yang gak aku suka dari si Kana ini adalah Jelas dong baunya Jadi aku tuh sebenernya paling gak nyaman sama skincare Apapun deh yang baunya tuh agak kurang sedap Sebenernya ini gak ada masalah Mungkin bagi sebagian orang ini wanginya gak ada masalah Tapi aku kurang suka aja gitu Merasa tidak nyaman sama wanginya pertama Yang kedua itu dia agak lama ngeresaknya Jadi kayak krimnya itu jauh lebih Apa ya Jauh lebih kental gitu deh Jadi kayak lengket-lengket gitu Harus nunggu beberapa menit gitu Biar krimnya ini meresap dengan sempurna Tapi setelah meresap pun Masih ada efek lengketnya gitu loh di kulit Jadi kan kayak gak nyaman banget Buat dipakai beraktifitas gitu kan Terus kekurangannya dia terakhir ini adalah Yang sangat disayangkan banget Jadi di packagingnya ini tuh tulisannya Dan gambarnya Itu tuh hanya untuk krim kaki gitu loh Mereka gak ngeklaim ini tuh bisa dipakai Buat sikut atau bagian lain yang kering gitu Jadi dia cuma bilang kalau ini buat kaki Jadi kayak spesifik buat kaki gitu Sedangkan yang dari Azalea ini Mereka juga punya dua varian Untuk lebih jelasnya kalian bisa nonton disini Di huruf I disini di klik aja ya Itu udah ada penjelasan aku secara lengkap Mengenai food care dari Azalea ini Yang pertama kelebihan dari Azalea ini adalah wanginya Jelas banget aku seneng banget sama wanginya dari Azalea ini Enak banget wanginya gak ganggu dan gak nyengat Wanginya lembut gitu Terus mereka ini mengandung bahan-bahan alami gitu loh Bahan-bahan alaminya tuh kayak aeroship oil Dan sea butter yang bisa membantu untuk melembutkan kulit Dan menyamarkan bekas luka Terus mereka juga mengandung aloe vera gel ekstrak Yang berfungsi untuk melembabkan dan menutri si kulit Agar tetap sehat dengan sensasi yang menyejekkan Mereka juga sudah ada label halal dari MUI Dan sudah ada nomor BPON-nya Terus teksturnya juga yang aku suka Dia jauh lebih encer dibanding si krim sikana tadi kan Jadi dia kayak bener-bener kayak hampir kayak air gitu Dan kalau diolesin ke pelapa kaki Itu sama sekali gak lengket dan ngeresapnya cepet banget Jadi kayak gak nyampe satu menit gitu tuh udah ngeresap Dan kita gak ngerasa kayak abis dikasih krim kaki gitu loh Jadi kayak enak banget Terus sensasinya juga kayak ada dingin-dinginnya gitu Setelah aku memakai si krim kaki Dan hebatnya lagi mereka itu gak cuma bisa dipakai di kaki gitu Jadi gak cuma bisa buat kulit kaki yang kering Tapi juga bisa buat lutut sama buat sikut kalian yang kering Jadi dia multifungsi banget deh Beli satu barang fungsinya tuh banyak banget Dan itu menguntungkan banget Kalau menurut aku sih sebagai sobat irit Tapi sayangnya mereka ini baru bisa dibeli online gitu Di Shopee atau di marketplace-marketplace lain Nanti link pembeliannya di Shopee akan aku taruh di description box Jadi pastiin kalian cek description box ya Nah buat kalian yang mengalami permasalahan yang sama seperti aku Kulit kaki pecah-pecah Atau kulit siku kering Atau kulit lutut kering Kalian bisa pake produknya dari Azalea ini Ingat cek linknya di description box Kalian langsung klik aja Nanti langsung bisa beli produknya di sana Terima kasih sudah nonton videonya Semoga video ini berguna buat kalian yang nonton Jangan lupa untuk follow aku di Instagram Di at asakecil Di sini Biar kita bisa interaksi lebih sering Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini And I'll see you guys on my next video Bye 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 Bye